Terima kasih telah menonton Saya sendiri kerja di perusahaan yang tadi ya, di daerah Sera, saya pegang Human Research Department, ARD khususnya di asuransi atau benefit dan khusus di bidang BPJS Kesehatan, Ketanagaan Kerjaan, Kecelakaan Kerja, dan benefit-benefit lainnya Oh begitu, nah terkait BPJS, sebenarnya BPJS itu apa sih? Ya, BPJS itu adalah badan penyelenggara jaminan sosial, nah hanya saja ada dua namanya, yang pertama adalah BPJS Kesehatan, dan yang kedua adalah BPJS Ketenagaan Kerjaan Nah, yang lagi happening sekarang itu adalah BPJS Ketenagaan Kerjaan Nah, kalau untuk giuran-giurannya sendiri itu seperti apa ya, Kak? Oke, untuk giurannya sendiri untuk BPJS Ketenagaan Kerjaan itu adalah, ini untuk BPJS Ketenagaan Kerjaan, itu 2% untuk jaminan hari 2 atau yang biasanya kalau kita resign nih, kita udah berbondong-bondong ke kantor BPJS untuk melakukan pencairan Nah, itu jaminan hari 2, potongannya 2% dari karyawan, jadi kalau misalkan gaji pokoknya 4.300.000, kita, nah itu potongannya cuma 80.000, 86.000 Oh, berarti 2% dari gaji pokoknya Nah, ada juga jaminan pensil itu adalah 1%, jadi 43.000, jadi total potongan BPJS Ketenagaan Kerjaan, setiap bulannya dari ganji kalian, itu adalah 3%, jadi kurang lebih 143 kali 3, pokoknya kurang lebih 150 ya Nah, itu bagi sebagian katanya, untuk karyawan sendiri itu BPJS itu sangat berguna sekali berarti Sangat-sangat berguna, karena apalagi di akhir Desember kemarin, Menteri Ketenagaan Kerjaan bekerja sama secara langsung dengan baik bersama BPJS Ketenagaan Kerjaan Jadi menaikkan asuransi-asuransi yang didapatkan oleh Ketenagaan Kerja, contohnya dari jaminan kematian, dari beasiswa, dari jaminan-jaminan kecelakaan kerja, dan sebagainya Jadi sangat-sangat membantu banget, jadi buat perusahaan-perusahaan yang kalian tempatin, kalian cek nih, jangan sampai perusahaan kalian itu bandel, tidak taat melakukan pembayaran BPJS Ketenagaan Kerjaan Karena ada contohnya nih, misalkan harusnya perusahaan kalian atau kalian dapat bantuan subsidi upah, atau dapat jaminan kematian jika misalkan ada karyawan yang meninggal Hanya saja di bulan itu, perusahaan tidak membayar kewajibannya ke BPJS Ketenagaan Kerja Nah, di hari itu jika ada karyawan yang meninggal, hari itu karyawan tidak mendapatkan asuransi apapun Termasuk BSU bandel subsidi karena dianggap tidak aktif sebagai kepesertaan BPJS Ketenagaan Kerjaan Itu bisa diurus, lalu maksudnya bukan lumayan ya, tapi bisa membantu dan bermanfaat Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang bandel nih, misalkan bulan ini dia nggak iuran, atau nggak melakukan pembayaran ke BPJS TK di bulan Agustus ini Nah, di bulan Agustus ini ada karyawan yang kecelakaan atau ada yang meninggal, nah itu tidak di cover sama sekali, kasian banget Iya, pokoknya harus aktif, ya, seperti itu Nah, terkait pencairan nih, Kak, gimana sih prosedurnya pencairan yang sekarang itu seperti apa? Oke, pencairan sekarang itu sebenarnya lebih enak daripada lebih gampang Lebih gampang banget, bukan maksudnya semenjak ada wabah COVID-19 ini ya Semenjak ada wabah COVID-19 ini, BPJS Ketenagaan Kerjaan ada namanya klaim lapak asik Jadi dimana posisinya bagi karyawan sendiri, itu tidak perlu datang ke kantor BPJS Ketenagaan Kerjaan Cukup di rumah, mempunyai WhatsApp, itu nanti orang BPJS Ketenagaan Kerjaan bisa langsung video call Enak sekali kan, gampang dan mudah Itu pencairan seperti itu? Ya, jadi untuk pencairannya, jadi kalian buka yang namanya aplikasinya www.bpjsketenagaankerjaan.go.id Nah, nanti kalian pilih lapak asik untuk, oh lapak asik, iya, lapak asik untuk cara pencairan cairan Nah, dari lapak asik ini nanti kalian diminta input nih, atau login Jadi kayak masukkan nomor KTP-nya, masukin nomor kartu jam sospeknya, nama kalian, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan email Dan juga nomor handphone atau yang ada WA-nya Nah, nanti kalian pilih tanggal dan lokasi di mana kalian akan verifikasi langsung atau berhadapan langsung Nah, ini secara simbolis aja, tapi padahal kalian gak datang ke cabangnya Gitu, jadi saya harapkan kalian misalkan yang dari Tangerang Kan lagi di Banteng, ini lagi penuh banget nih yang namanya COVID-19 atau lagi berbuncang banget ya perusahaan Banyak banget yang di PHK Jadi kalian nanti pilih aja cabang pencairannya di luar kota, pilih di Kalimantan atau Sulawesi Bisa, nah nanti kalian itu akan dapat tanggalnya malah lebih cepat Oh gitu, iya, nanti kalian akan dapat tanggalnya lebih cepat Misalkan, kalau kalian pilih di Serang tanggalnya 30 September Nanti akan dikabarin sama BPJS Ketenagakerjaan Tapi kalau misalkan kalian pilih Sulawesi Kalian lebih cepat akan misalkan terima WhatsAppnya tanggal 5 September Gitu, karena antriannya gak sebejubel yang kayak di Provinsi Bantan Nah, nanti setelah oke verifikasi ke email, kalian akan dapat kode verifikasi dari WA Nanti akan dibalas sama orang BPJS Ketenagakerjaan Nah, itulah dibalasnya sesuai tanggal yang tadi saya bilang Misalkan tanggal 5 itu kalian akan di WA oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Nah, itu WA-nya harus aktif ya 24 jam Nanti semuanya serba online ya? Betul banget, betul banget Nanti setelah dikabarin oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Nanti kalian diminta fotoin KTP-nya, taklarinya, taklarinya, kartu jam sospeknya, dan PWP-nya Nah, sekarang udah tak pakai ijazah ya guys Sekarang pekerjaan diwajibkan memiliki MPWP Berarti MPWP Wajib pajak ke negara Ya, tadi tadi caranya MPWP Terus KTP 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 elektrik ya Betul banget, yang berlaku Kartu keluarga Pak Laring Dan buku tabungan yang berlaku Jadi nanti akan dikirim atau dipucurkan ke pemerintahnya gitu Dan semua data itu harus sama Iya, semua data harus sama Dan nanti setelah kalian di WA BPJS Kalian kirimkan datanya melalui foto yang diminta sama BPJS Nah, nanti kalian akan diinfokkan Kapan kalian akan di video call oleh BPJS Ketenagakerjaan Nanti di hari kalian di telepon atau di video call BPJS Ketenagakerjaan Nanti kalian ada tatap muka nih secara virtual Iya, nanti kalian misalkan diminta foto langsung KTP sama buka kalian Misalkan kalian tolong kasih lihat KTPnya Jadi misalkan ini ada KTP Ini misalkan KTP anak Nah, nanti gini KTPnya Ini KTP saya Oh gitu, pokoknya semua serba online Bapak Asik ini lebih enak banget daripada pengajuan BPJS Ketenagakerjaan Yang sebelumnya harus datang ke kantor, kantor, cabang, masing-masing Itu riwuh dan riwuh dan tradisi transport Oh bener Berarti kalau sekarang kita mau mencairkan langsung Gak bakal diterima gitu? Gak bakal diterima Karena semuanya antrian online dan setiap jamnya Setiap tanggalnya mereka sudah punya nama orang masing-masing yang sudah datang Jadi kalau kalian langsung datang ke BPJS Ketenagakerjaan Itu percuma guys Akan ngabisin transport, tenaga, waktu, jajan dan sebagainya Jadi lebih baik buka aplikasinya Kalian bisa searching di www.antrianbpjs.co.id Oh gitu Itu berlaku pas pandemi ini atau? Ya, betul banget pas pandemi ini Dan kita belum ada konfirmasi lagi untuk balik lagi ke normal kayak semula Karena sekarang di New Norma pun kita masih ada batasan-batasan tersendiri Ya, benar-benar jarak Ya, kayak tadi kita kan betul sudah melakukan rapid test Dan saya makanya ini udah berani nih melakukan langsung jarak yang tidak berjauhan Oke, tadi udah dijelaskan ya Pencairan Langkah asik Langkah pencairan Gimana sih cara mencairkan di era pandemi covid ini Ternyata semua sudah online Betul banget Nah, yang mau aku tanyain nih Kak Ya, itu sebenarnya pencairan itu dikenakan Biaya gak sih? Soalnya sih teman-teman aku ada yang dibilang kena segini, segini, segini gitu Sebenarnya yang benar itu dikenakan biaya apa gak? Ya, ini benar-benar notice banget, benar-benar info Yang benar-benar penting banget sih Karena mau bentuk apapun Pencairan PPJS Ketenagakerjaan tidak diminta biaya apapun Sepeserpun dan apapun Jadi kalau misalkan kalian ada yang diminta biaya dan sebagainya Itu untuk kepentingan pribadi Oh jelas ya Jadi gak ada namanya tuh biaya-biaya Biaya-biaya gak jelas tuh gak ada Ya, gak ada Apalagi kalau misalkan kalian harus diminta Pembagian 50-50% Itu gila ya Terus itu jangan sampai Dan kalau misalkan mungkin kalian sudah dibantu sama teman Dan mungkin kalian mau ngasih seikhlasnya atau berterima kasih Misalkan mau kasih minuman kopi Kayak gini, gede nih Kalian gak apa-apa kasih untuk berterima kasih aja Coba terima kasih Ya, tapi kalau misalkan kalian untuk diminta Kan minta ya Kalau diminta itu tidak dibenarkan Jadi gak ada biaya tuh kalau yang mau mencairkan Gak ada biaya apapun Nah, tadi itu kan kita udah ngebahas tentang BPJS ke tenaga kerjaan Nah, aku juga mau tau nih BPJS kesehatan BPJS kesehatan ini Kalau pegawai sendiri kan emang udah dipotong ya Dari apa namanya perusahaan masing-masing gitu Nah, kalau misalkan warga biasa masyarakat gitu Itu cara daftarnya juga sama Atau seperti apa sih gitu Ya, kalau untuk masyarakat umumnya sih sebenarnya beda ya Jadi, kalau misalkan di perusahaan sendiri Ketika kalian terkontrak dengan perusahaan Itu misalkan sekarang gaji pokok kan udah 4 juta ya Dimana untuk standar gaji pokok 4 juta itu Kita BPJS kesehatannya adalah kelas 1 Ya, jadi kalau misalkan masyarakat pada umumnya Itu emang harus datang ke kantor BPJS kesehatan Kalau misalkan karyawan maka langsung diurus Sama PIC-nya, sama HRD-nya Tapi kalau misalkan masyarakat pada umumnya Itu kita harus datang ke kantor BPJS kesehatan langsung Kita harus mengisi formulirnya juga Kita harus mengumpulkan data-data yang palit Kayak KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya Dan juga kita harus mengisi surat pernyataan Dimana kita mau ikutan iuran yang berapa Bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3 Nah, itu kan ada rinciannya Oh, jadi ada kelas-kelasnya Sedangkan kalau karyawan kelas 1 Karyawan kalau untuk pelaporan gaji pokoknya 4 juta itu kelas 1 Oh, gitu Sudah otomatis Sudah otomatis Sudah otomatis Tapi kalau karyawan umumnya harus datang ke kantor BPJS kesehatan Ya, jadi kita mau nentuin berapa nih Itu biayanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda ya, Kak? Beda banget, beda banget Kalau misalkan kelas 1 itu Rp. 160.000 Oke, kelas 60.000 Kalau kelas 2 itu Rp. 120.000 apa? Saya lupa sih ya Kisarannya Ya, kisarannya Lupa lah Eh, saya ingat saya sih Sorry, udah naik dulu ya Sekarang Rp. 120.000 ke kelas 1 Kelas 2 Rp. 80.000an Kelas 3 Rp. 22.000an Oh, gitu Kisarannya segitulah ya Ya, kisarannya segitu ya Saya lupa Soalnya ini karena Saya juga di DM langsung Apa namanya Ini banget ya Apa Cepet banget Dan langsung ketemu di sini Iya Kita langsung Gak prepare Dan saya lupa manusia Tempatnya hilang Nah Kalau untuk BPJS itu BPJS Kesehatan itu Kan ada kelas-kelasnya Itu yang membedakan apa sih Pelayanata Atau apa Sebenernya sih Kalau untuk Obat Sama aja Sebenernya dari rawatnya aja Rawat inap Dari rawat inap Itu yang membedakan Jadi kalau misalkan Rawat inap kelas 1 sendiri Itu ada 1 atau 2 kamar Tapi kalau untuk kelas 2 Misalkan ada 6 atau 4 kamar Kelas 3 Misalkan ada 8 atau sampai 10 Apa Oh gitu Jadi dari rawat inapnya aja Dari kamarnya aja Tapi kalau tadi Dari obat-obatan Selagi itu sesuai medis Akan ditanggung BPJS Kesehatan itu Gitu Dan BPJS Kesehatan itu penting ya Penting banget Penting banget Nah Ada yang mau aku tanya juga Boleh Sekarang ini kan Karena pandemi ini Perusahaan-perusahaan Banyak yang Banyak yang Ordernya turun Sehingga Itu banyak PHK masal Ini Ya kan Otomatis Pegawai yang di PHK Itu Secara Iuran Dipotong Ya silahkan apa Kak Gak ditawar Gak ditawar Lapar Bu Nah secara Secara Iuran kan Berarti otomatis Sudah dipotong dong Eh gak dipotong kan Karena perusahaan dia Udah keluar dari perusahaan Gitu Nah Itu Apa namanya Gimana sih Jika ingin melanjutkan Jika ingin melanjutkan Bolehkah Atau Udah melanjutkan juga boleh Ya Jadi intinya gini Ketika kalian Ketika kalian Bekerja di perusahaan Terus Kalian resign Nah itu Kepesertaan BPJS nya Otomatis Akan Off Tidak aktif Dan Jika kalian ingin melanjutkan Kalian bisa datang langsung Tantor BPJS Kesehatan Langsung Disana Yang tadi saya bilang Bikin pernyataannya Kalian mau ikut Terawat Tapi pun Kalau misalkan kalian Ngerasa gak perlu Ikut BPJS Kesehatan Ya sudah Kalian resign di perusahaan Tidak perlu dilanjutkan kembali Oh gitu Berarti Kalau kita off Tiba-tiba 6 bulan depan Kita udah berpikir lagi Oh kayaknya Gue mau melanjutkan Itu Biaya awalnya Seperti apa Apakah kita bayar dendanya Atau gak sih Enggak sama sekali gak ada denda Oh gitu Sama sekali gak ada denda Jadi kalau misalkan kalian Off di bulan Agustus September Oktober November Kalian sudah tidak ikut Kesertaan Itu gak ada biaya Gak ada penarikan apapun Jadi pas Desember awal Yaudah ikut Iya Karena ikutnya ke masyarakat umum tadi Oh gitu Oke 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 Berarti Info penting banget nih Sangat-sangat penting Waduh Kayaknya udah tadi udah Tentang BSKU BMT Ya BPJS Ketenagaan Kerjalan Ya Sekarang Percairan Lampakasih Itu udah dijelasin Udah dijelas Sangat detail banget Sama Kang ini Dan Aku sih ya Berterima kasih Sama-sama Terima kasih juga Kita udah lama banget ketemu ya Dan dia DM Alhamdulillah gue Bisa bertemu lagi Soalnya dia sibuk banget Binas luar lah ini lah Jadi sibuk banget Sama-sama Sama Jadi gue seneng banget Karin dia udah melesap gitu ya Begitu juga Sama-sama Terima kasih atas waktunya Atas ilmu Atas informasi yang diberikan Sama-sama Semoga Obrolan-obrolan tadi Sangat bermanfaat Bagi kalian gitu ya Ada manfaatnya Ada ilmunya Pokoknya Inspiratif lah ya Buat kalian Oh iya Kang punya IG tidak? Ada Cuma Sedikit Saya tidak publikasikan ya Ya udah Karena IG nya Tidak mau dipublikasikan Kalian tuh harus tetep subscribe Ya jangan lupa subscribe Ya like Comment share Sebanyak-banyaknya Gitu ya Dan Kayaknya sampai disini ya Obrolan kita Tadi udah ngebahas segala macam tentang BPJS semuanya Terima kasih Sekali lagi Ya thank you Dadah Thank you Thank you Thank you Thank you